lu mau gak gua ajarin jadi orang jahat ya jadi orang jahat kalau anda bertanya kenapa dia ajarin jadi orang jahat jadi orang jahat itu enak dan ada gunanya soalnya kalau kalian jadi orang baik aja yang ada kalian disalip sama orang lain pernah gak kalian merasa punya opportunity punya kesempatan di depan mata kalian untuk jadi sukses untuk meraih sesuatu yang lebih tapi ternyata ada resikonya jauhin temen keluarga pasangan lalu disalip sama orang so oke pertanyaan saya ini penting anda pernah gak gebet pacar temen anda jawab dong pernah gak anda gebet pacar temen anda atau at least punya kepikiran di otak anda anda ingin gebet pacar temen anda takut takut nyakitin perasaan orang lain tapi masa gak pernah ada pikiran itu dalam otak anda masa gak pernah dalam otak anda sedikit saja anda berpikir jahat karena kalau jawabannya kalian gak pernah berbuat jahat dalam hidup anda bodoh karena kalau tujuan kita untuk sukses dan you need to be evil kalian harus bisa jahat dan harus mau dibenci sama orang lain karena kejahatan kalian orang-orang sukses tuh begitu gak percaya dibenci sama orang lain bahkan sama orang yang dekat dengan kita bahkan sama keluarga coba ya anda pikir om sama tante lu lebih berharap gak anaknya lebih sukses dibandingkan lu lah jahat itu atau orang tua kalian menurut kalian lebih berharap tidak lebih sukses dibandingkan anak tante lu sama jahat dong kalau orang tua kalian mengharapkan kamu lebih sukses dibandingkan anaknya om tante kamu jahat karena dia mau kamu yang menang bukan anak om dan tante kamu jahat dong but the catch is untuk sukses kadang memang harus jahat teman kerja lu seneng gak kalau dia tahu gaji lu lebih kecil dibandingkan dia seneng jahat dong goceh-goceh kan gak buat naik ke jabatan jahat dong jadi jahat itu normal karena orang-orang sukses dengar baik-baik orang-orang sukses punya tiga sifat jahat dan harus punya tiga sifat jahat saya pernah bicara tentang hal ini tapi sekarang saya bicara disini kalian pernah dengar atau tidak sifat-sifat yang disebut dengan dark triad psikopathy masiavellianism dan narsisism oke kita bedah satu-satu psikopat biasanya adalah orang-orang yang tidak jujur egocentrik prosentrik dan tidak memikirkan perasaan orang lain di level-level tertentu pertanyaan saya kalian punya itu tidak kalau kalian tidak punya itu jangan harap kalian sukses punyeng punyeng second one masiavellianism itu adalah pesona palsu berkarakter palsu ya kayak filter-filter kalian di instagram itulah manipulatif dan menipu berkarakter berdrama bersandiwara kalian punya gak hal itu kalau kalian gak punya hal itu juga hmm jangan berharap sukses juga nah yang terakhir adalah narsisis itu adalah orang yang super pede mencintai dirinya sendiri entitled dan gak suka ada yang lebih dibandingkan dia dan dia suka bersaing dengan orang lain punya tidak kalian hal itu kalau kalian bilang orang sukses itu karena kerja keras karena gemar belajar itu sifat-sifat dasar yang kerja keras gak sukses masih banyak yang baik hati gak sukses banyak yang belajar sampai S3 profesor dokter gak sukses banyak tapi sifat-sifat ini psikopati masiavellianism dan narsisism itu adalah sifat jahat orang-orang sukses yang harus dimiliki kalau anda mau sukses aneh kan? sifat jahat dibutuhkan untuk sukses karena dark triad dengarkan baik-baik karena dark triad membuat kita untuk fokus pada goals kita pada cita-cita dan keinginan kita tanpa memikirkan perasaan orang lain kenapa? kenapa harus seperti itu? karena ketika kita memiliki ketiga sifat tersebut pola pikir kita berubah menjadi the end justifies the mean yang artinya proses tidak penting hasil yang penting makanya setiap kali ada pertandingan lalu kalah terus orang bilang gak apa-apa kalah yang penting prosesnya saya selalu ketawa kok kalah masih belah diri proses apa? kalah ya kalah makanya jangan mau kalah gitu berpikirnya saya tahu yang saya omongin akan berbeda dengan motivator berbicara gak apa-apa kalah yang penting proses belajar dan sebagainya no 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 when you lose you lose that's it dan karena you lose sometimes thinking about other people that's stupid orang-orang dengan dark triad ini akan melakukan apapun dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya karena mereka tahu sulit berkembang ketika mengikuti aturan ingat ya ingat saya tidak pernah mengatakan kalau kalian harus melakukan kegiatan ilegal tapi kalau sampai detik ini hidup lu gitu-gitu aja jabatan lu masih gitu-gitu aja temen kantor lu sepupu lu tetangga lu lebih sukses dibandingkan lu ya artinya lu kurang punya tiga sifat jahat tersebut artinya lu terlalu baik jadi orang artinya lu terlalu ngalah karena gak ada yang namanya orang sukses bareng-bareng itu gak ada itu cuma kata-kata manis yang jadi quotes ditaruh di meme buat google gak ada pertandingan kalau semua orang menang pertandingan itu adalah meninggalkan orang lain di belakang anda itu pertandingan dan untuk bisa meninggalkan orang lain di belakang anda anda gak boleh memikirkan orang lain itu pernah dengar gak kacang lupa sama kulitnya pernah dengar gak kacang lupa sama kulitnya dia selalu dibobong sama orang kacang lupa sama kulitnya kacang itu harus lupa sama kulitnya karena kalau enggak kacangnya busuk makanya gua gak suka dengar kata-kata wah penjilat penjilat biasanya orang yang naik jabatan naik gaji dekat dengan bos dibilangnya penjilat tak lu pikir gampang jadi penjilat jadi penjilat itu ada seninya kalau yang dijilat gak mau gimana jadi ini adalah art ya lagi saya tahu omongan saya akan berbeda dengan yang kalian dengar dari motivator i am not motivator i am just telling you what i think tapi memang benar untuk jadi penjilat itu dibutuhkan salah satu sifat dark triad masyabelianism gua ambil contoh ya berapa orang di luar sana yang sukses yang punya sifat dark triad hampir semuanya kalian pikir Elon Musk Steve Jobs Jeff Bezos itu gak jahat kalian pikir mereka baik hey Steve Jobs itu adalah seorang narsisis sisi Paul Apple produk Apple is all about him tidak ada Apple kalau tidak ada Steve Jobs Apple ya Apple aja gak akan terkenal dan Steve Jobs terkenal sombong superior dan sering merendahkan kompetitornya dan semua orang harus nurut dengan kemauan dia everything goes by his rules jahat kan bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa ada mantan pegawainya ini cerita Steve Jobs itu satu lift dengan anak magang disana terus dia nanyain pekerjaan anak tersebut anaknya jawab gelagapan sedikit besok dipecat tapi Apple nya sukses kan gara-gara Steve Jobs kan yang narsis tersebut kan Elon Musk Elon Musk ini juga kontrovers sih Anda mengagung-agungkan Elon Musk dan sebagainya emang emang dia orang rendah hati gitu baik-baik rendah hati no Elon Musk adalah salah satu orang terkaya di dunia terkenal sebagai orang dibalik kesuksesan Tesla punya Space Transport Company SpaceX dan baru aja ngebeli Twitter yang sekarang kalau centang biru harus bayar kurang hebat apa Elon Musk tapi Elon Musk terkenal tidak peduli sama perasaan orang lain tidak peduli sama perasaan orang lain demi mencapai visi dan misi dirinya dan perusahaannya tidak peduli termasuk pada karyawannya dan keluarganya Elon Musk itu invest di Tesla lalu mempengaruhi pemegang sahamnya buat mecat CEO nya jahat kan? tapi sukses kan? ada satu hal yang bisa saya kembali ke masa dan bilang saya harapkan saya tidak pernah bertemu modern Eberhard jadi kalau kamu bisa kembali 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 dia yang terbaik itu saya belum ngomongin karyawan Twitter yang dipecat-pecatin ya dan masih banyak lagi yang dilakukan dianggap jahat sama orang lain masih banyak lagi tapi orang-orang maafin dia orang-orang melupakan hal itu kenapa? kenapa orang-orang lain memaafkan dia? oh simple because he is Elon Musk makanya ada psikolog forensik bernama Robert Hare bilang bahwa not all psychopath are in prisons some are in the boardroom gak semua psikopat endingnya itu di penjara gak semua psikopat itu kriminal ada juga sekarang psikopat yang jadi manajer anda jadi direktur anda bahkan teman kerja anda yang lebih sukses dibandingkan anda anda makanya saya bingung kalau di kantor kalian bilangnya teman kantor nah ini juga saya akan diserang mereka itu bukan teman mereka itu kompetitor kenapa? karena tugas kalian adalah kita achieve something lebih dari mereka karena kalau lu takut kompetisi ya hidup lu gitu-gitu aja gak usah mimpi deh hidup itu antara mengorbankan atau dikorbankan gitu loh pernah ditusuk teman dari belakang gak? terus kalian marah nah kalau kalian gak bisa menghindar ya bukan salah yang nosuk oke saya akan coba tone down lebih kalem gini ya gini ya semua sifat-sifat tersebut memang dibutuhkan untuk menjadi sukses tapi manusia juga punya batasan karena kalau kita tidak punya batasan ujungnya bukan sukses tapi penjara dan saya ingatkan satu hal orang dengan dark triad orang-orang sukses tidak akan punya teman anda siap gak? teman anda jadi dikit atau anda lebih mementingkan teman saudara? karena orang-orang sukses tidak punya teman sekarang ngerti dong kenapa Ferrari kursinya dua sedangkan bis kursinya banyak quality over quantity tapi inti dari ini adalah kalau lu mau sukses jangan jadi people pleaser jangan jadi orang yang gak enakan jangan gampang dipengaruhi oleh omongan orang jangan menjadi orang yang tidak yakin terhadap diri sendiri opini sendiri sering ngalah pada orang lain dan tidak bisa menolak permintaan orang lain kalau anda punya sifat-sifat tersebut please I tell you now stop doing that karena tidak ada satupun hal positif yang bisa diambil dari seseorang yang memiliki sifat people pleaser temen lu banyak karena lu jongosnya so let's be evil but in the right way cheers selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati